Intro Satuan Reskrim Polres Batubara berhasil meringkus Ramli alias Muslim warga desa Lalang kecamatan Medan Deras dan RN alias Iwan Bacok warga desa Kuala Indah Berawal dari penangkapan Iwan Bacok bersama H.H. alias Ucok dan H.A. warga desa Lalang Kabupaten Batubara Menurut keterangan Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang Iwan Bacok mengaku bahwa dirinya pada beberapa hari lalu pernah menerima tawaran dari RI alias Muslim untuk mencari pembeli emas hasil rampokan dari toko mas ginting Ketiga tersangka juga mengaku telah melakukan tindak pidana pemalakan terhadap korbannya Muhammad Wardana dengan menggunakan pisau dan mengambil barang-barang milik korban berupa handphone dan uang tunai Ramli alias Muslim berhasil diringkus petugas saat melintas di Jalinsum KM 100-101 Seisuka Batubara Tersangka Ramli terpaksa ditembak mati oleh polisi karena mencoba melarikan diri serta merampas pistol milik petugas lalu menembak tangan petugas tersebut kemudian dilakukan pengembangan sampai di daerah perdagangan dia meminta untuk buang air kecil namun saat mau buang air kecil ya dikawal oleh petugas dia ambil senjata petugas dari pinggang ya ditembakkan kepada petugas dengan kiri ya tembus ya mengenai lengan kirinya ya tembus ya dengan sikap rekan yang lain ya setelah menembak lari sikap teman yang lain ngejar jadi kebun sawit melakukan penembakan ya tersungkur kemudian dibawa ke rumah sakit tebing tinggi kemudian meninggal dunia saya nggak ada melakukan perlawanan sama yang telaku cuman bilang kan angkat tangan saya angkat tangan langsung ditembak saya nggak ada mengharapkan yang lain pokoknya kalau mau diambil mobil terserah mau diambil barang terserah saya nggak pasrah jadi udah ada nembak aja tembaknya aja kakekku saya langsung telungkup tapi pura-pura mati karena takutnya ditembak dua kali gitu jadi saya pura-pura mati ada seberapa-banyak jumlah emas yang dirampok saat itu dompet seperti ini satu lebih kurang satu kilo dua on dari batubara sumatera utara soleh pelka tribrata tv salam tribrata selamat menikmati